Selamat datang di BC Channel, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu bagaimana caranya memindah channel youtube dari gmail satu ke gmail yang lain tanpa menghapus subscriber jam tayang, jadi utuh channel youtube nya tetap sama tidak ada pengurangan, baik jumlah komentar, view, jam tayang, subscriber itu nanti akan utuh, oke simak video berikut ini, channel yang akan dipindah adalah ini channel judulnya Anora Broadcast ini, yang pertama kita masuk ke youtube studio, klik nah selanjutnya klik setting selanjutnya klik pada bagian channel, advanced setting kemudian klik menu youtube account nah disini kita buat create new channel dulu ya create new channel kita tulis channelnya sembarang, terserah nanti ini akan kita gunakan untuk memindahkan channel utama tadi ke sini create oke channel baru sudah terbuat ini ya, ini channel barunya sudah terbuat set, nah selanjutnya suite account kita suite ke channel yang akan kita pindah Anora Broadcast kemudian add or manage your channel nah disini kita pilih Anora Broadcast channel yang akan kita pindah selanjutnya pergi ke youtube studio kemudian setting kemudian channel kemudian advanced setting manage youtube account view advanced setting move channel to a brand account jadi channel ini kita pindah ke channel yang tadi sudah kita buat masukkan password gmail untuk verifikasi nah sudah kemudian kita pilih channel baru yang sudah kita buat tadi replace jadi channel baru ini diganti ya channel yang baru ini akan terhapus dan terganti dengan channel utama yang tadi kita pindah kemudian pilih delete channel setelah itu move channel nah otomatis channel utama ini sudah berpindah ke brand channel brand account dan sudah bisa di transfer atau dipindah ke gmail yang lain nah kemudian kita login lagi maka akan diarahkan seperti ini nah sebelumnya kita switch akun dulu ya karena akun brand sudah terbuat maka akan terpisah seperti ini kemudian kita pilih akun brand channel yang akan kita pindah atau kita transfer ke gmail yang lain selanjutnya kita pilih youtube studio lagi ya muncul tampilan seperti ini continue saja kemudian setting setelah itu channel setelah itu advanced setting menek youtube account kemudian pilih ad remove manager persiapkan akun gmail ya nah kemudian kita akan diarahkan ke verifikasi gmail seperti ini ini saat saya tautkan di hp nah kode verifikasinya nanti ada di hp kita klik saja oke setelah itu pilih manage permission dan kita invite atau add new user persiapkan gmail kedua yang akan kita gunakan untuk memindah channel ini ya nah ini sudah saya siapkan gmail kedua yang akan digunakan untuk memindah channel kita tulis di add new user ini ya oke ini kemudian pilih sebagai owner invite oke kemudian kita buka browser yang lain dan kita buka gmail akun gmail yang baru kita invite atau akun gmail yang akan kita buat untuk memindah nah disini ada email masuk untuk terima undangan kita klik terima kemudian pilih kelola izin nah kemudian masukkan password di gmail kedua yang kita gunakan untuk memindah channel yang tadi berikutnya oke sama seperti tadi ini harus melakukan proses verifikasi karena gmail berada di hp tinggal kita ikuti saja dengan menyocokkan kodenya kemudian kelola izin nah disini statusnya untuk gmail kedua ini sudah menjadi pemilik ya jadi sudah sukses sudah sukses mentransfer channel ke channel yang kedua namun jika kita ingin menjadi pemilik utama itu kita harus menunggu prosesnya selama 7 hari dan nanti baru bisa menghapus akun gmail yang lawas nah contohnya ini di transfer ini belum bisa karena menjadi pemilik utama harus mengelola selama lebih dari 7 hari nah namun akun ini channel yang sudah tadi kita pindah itu sudah berhasil sudah berhasil diakses dengan menggunakan gmail yang kedua nah contohnya ini klik nah ini ganti akun nah channel yang tadi sudah bisa kita akses di gmail yang baru gmail kedua sudah bisa kita akses disini sudah bisa kita upload dan sudah bisa kita kuasai atau kelola sepenuhnya nah namun untuk menjadi pemilik utama itu harus 7 hari dulu baru nanti setelah 7 hari akun ini bisa dijadikan pemilik utama dan bisa menghapus akun gmail yang lama atau akun gmail yang pertama tadi bisa kita hapus selanjutnya gmail yang kedua ini akan menjadi gmail utama atau pemilik utama sepenuhnya nah demikian tutorial mentransfer channel memindahkan channel dari gmail 1 ke gmail 2 semoga tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe like dan share ya jika bermanfaat selamat menikmati terima kasih